Pemirsa pelaksanaan PSBB di seluruh wilayah Jawa Barat akan mulai diberlakukan pada Rabu 6 Mei besok. Untuk mengetahui sejauh mana kesiapan yang dilakukan, kita akan bergabung bersama kontributor berita 1, Taufik Ahmad. Taufik, seperti apa kesiapan pelaksanaan PSBB di Jawa Barat, Taufik? Taufik, seperti apa kesiapan pelaksanaan PSBB di Jawa Barat? Pemirsa yang lebih luas di wilayah Provinsi Jawa Barat ini akan digelar mulai besok tanggal 6 Mei. Dari monitoring Gubernur Jawa sendiri, ada beberapa kepala daerah seperti Wali Kota dan Bupati Serebon, Majalengka, Kuningan, dan Iremayu telah mengadakan rapat untuk bekerjasama dan bekoordinasi menggelar PSBB di wilayahnya. PSBB wilayah Jawa Barat sendiri ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran, contohnya di wilayah Bandung Raya dan Bungur, Depok, dan Bekasi. Karena di wilayah, di beberapa wilayah yang sebelumnya diklaim PSBB telah berhasil menekan angka penyebaran COVID-19. Ya, Taufik, sejauh ini apa langkah-langkah yang tengah dilakukan Bunga menyukseskan pelaksanaan PSBB yang akan berlangsung besok? Ya, seperti sebelumnya, memang petugas gabungan termasuk TNI, KORI, dan dari pemerintahan melakukan tindakan tegas di beberapa wilayah atau itu keluar masuk kota dan kabupaten, khususnya di Bandung Raya, yaitu dengan menyuruh kembali pengendara yang tidak mengikuti aturan atau anjuran pemerintah seperti tidak pakai masker atau menjaga jarak. Lalu, untuk PSBB kedepannya juga, pada PSBB wilayah provinsi ini, nanti peraturan yang diberapkan sama dengan PSBB seperti di Bodebek dan Bandung Raya seperti maksimal penumpang pada kendaraan itu 50%. Untuk tindakan tegas sendiri, selama ini belum ada sanksi hukum bagi pelanggar, tapi petugas kebanyakan selalu menyuruh memutar balik ke tempat asal para pengendara yang akan mudik atau masuk ke zona merah maupun keluar dari zona merah. Demikian, Elisa. Baik, Taufik. Terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Demikian tadi, Taufik Ahmad melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.